I love Kotex Itu merek pembalut Hai, nama kamu siapa? Nalia Nama saya Henry Kencangan suaranya Kencangan suaranya Nama saya Clarence Dipanggilnya Kalau nama panjangnya Clarence ya Clarence kita Nama saya Steven Lois Hai, nama saya Clarence ya Apa sih hobi kamu? Hobi main futsal Hobinya juga ngobrol-ngobrol Ketemu sama banyak orang gitu ya Belajar Belajar sih lebih tepatnya Belajar apapun yang bisa gue belajarin Asik Asik Hobi saya tidur Hobi aku nyanyi Belajar 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 Cara ke seni Kayak gambar Suka main musik Jangan Kesibukan kuliah Semeset 8 Kerja Dan ngepucin Sekarang lagi mau masuk kuliah sih Aku sih baru mau masuk kuliah ya Jadi baru aja lulus dari kelas 12 Jadi saat ini masih nunggu buat masuk kuliah Kuliah dan kerja Kesibukan aku kuliah Kesibukan aku sehari-hari juga Sama sadu Pokoknya sadu gak pernah mati Sadu terus setiap hari gitu Kalau mungkin lihat dari karya-karya orang Dan atau enggak Lihat di Youtube kan karena sekarang udah gampang kan Dari internet sih Sekarang kayak ada Youtube banyak Jadi lebih sering nonton video Atau baca-baca quotes Dari Waktu bengong Waktu bengong Waktu bengong Cine gak dapet Cine gak dapet Cine gak dapet Oke Inspionasi apa ya Dari Ngobrol-ngobrol Pertamanya pasti Ngobrol-ngobrol sama Biasanya sih Maksudnya sama anak-anak sadu ya Walaupun itu kuliah Atau Sadu sendiri gitu projectnya Pasti brainstormingnya sama sadu Inspirasi aja gitu Biasa sih aku tuh dengerin musik ya Biasanya Bisa juga Pokoknya di kamar sendirian Sambil dengerin musik Ini maksud Inspirasi lebih detailnya Apa ya? Ya udah Langsung aku skip aja Oke Sampai saat ini sih Toko yang paling aku pagumin tuh Mamaku sendiri sih Pak Win Pak Win Pak Win Gak peres Gak peres Gak peres Gak peres Gak berani jawab yang lain ya Gak peres Berani Cuman emang Pak Win berlangsung Asik Oke Asik Pak Win Toko Buddhist yang paling dikagumin itu Banyak ya Salah satunya itu Namanya Pini Isata Satu budek Asik Ayu 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 Tebarkanlah, itu relate parah Aku paling suka yang Kaliana Misa sih Kayaknya lagu Karma Karena baru aja gue belajar dance-nya Jadi kayak itu lagunya tiba Lagu Aku berlindung lah Nyanyiin dikit Canda banget Kan gue drummer Kalo sebuah terlupa nyanyi Bebarkanlah kebaikanmu Di setiap harin Di setiap lankan Dan Kasi Canda Tapi bercandanya ada belajarnya juga Jadi ga bikin aku mumet gitu Temen-temennya ya asik ya Jadi kayak mereka tuh bisa bawa kita Kayak keluarga mereka sendiri Terus kayak di saldo itu juga kita bisa belajar banyak Jadi kayak pesta aja gitu kayak pengen belajar banyak Kekeluargaan ya pasti Karena ga ketemu di komunitas manapun Gue termasuk yang banyak ikut komunitas Di Buddhis Dan komunitas di Buddhis itu kurang akan kekeluargaan ya Dan disini kekeluargaannya dapet banget Aduh ramah banget ya orang-orangnya Bener-bener kayak kalo kita lagi sendirian aja tuh mau dan ajak ngobrol kan kadang-kadang ada orang yang Males ya untuk ngajak orang Maksudnya untuk ngajak orang Untuk join Sedangkan kalo di saldo ini tuh bener-bener welcome Ramah orang-orangnya Terus juga ga ada yang namanya kubu-kubu gitu Kekeluargaan Oke Aku sih pengen banget bisa sampai kayak keluar-keluar kota gitu ya Jadi ga cuma orang-orang yang di Jakarta yang bisa dengerin sadu dan nonton sadu Jadi juga kita tetep bisa Jadi orang-orang yang di luar kota pun bisa dengerin juga dan bisa nontonin juga Mungkin bawa sadu untuk internasional kali ya Biar maksudnya dunia ini tau kalo sadu itu hebat banget Keren banget deh pokoknya Mau membawa sadu untuk melakukan apa? Lakukan Iya pokoknya saja bisa Sekarang sadu sudah melakukan banyak hal Mau ditambah apa lagi? Yang pertama yang pasti bawa sadu untuk lebih dikenal sama banyak orang Biar orang tau sadu itu apa Dan kita mau kasih impact ke orang Bahwa sadu itu bisa memberikan impact yang positif Yang bermanfaat untuk umat budis terutama pemuda-pemuda Pengen deh kayak apa Kan sadu kan sekarang lebih ke anak mudanya doang Lebih ke anak mudanya doang Pengen deh bawa sadu tuh kayak ke sekolah minggu anak-anak Terus nanti bawa lagi ke Manula Jadi kayak ada beberapa bagian umur gitu Beli rumah, taro komputer, diranja, kumpulin semua anak-anak disitu Bikin perusahaan Tanyukom Wow Reza Araportovian soalnya followersnya banyak Penyanyi mungkin ya Siapa? Siapa pun ya? Iya Koteks Bener-bener jadi sadu Koteks sadu I love Koteks Itu merek pembalut Aku pengen banget asa singgi sih Karena pokok aku tuh suka banget sama asa singgi Dan dia tuh selalu muji-muji asa singgi Makanya aku pengen juga lihat langsung dan dengerin langsung asa singgi Siapa ya? Gak kepikiran Penyanyi? Boy 확인 Asa singga Bob sukar Manfield Tentu Surah Karena musiknya Itu musiknya tuh bener-bener kreatif dan bagus Terus juga Dari cara penyamankan itu asik banget ya kayak anak muda banget zaman sekarang, jadi kalau anak-anak muda zaman sekarang tuh gak bakal bosen yang pasti, terus juga kalian tuh harus nontonin kayak vlog, live, dan lain-lain itu karena emang kesinian banget sih pokoknya apa ya, itu suatu wadah yang orang-orang tuh bisa join kesini dan bisa belajar banyak jadi kayak ada penampungannya lah gitu jadi ini kayak bagus banget buat orang-orang yang kayak mau belajar tapi gak punya temen, terus yang gak punya komunitas kesini jadi kayak di Sadu itu kita banyak yang, apa ya, sama lah istilahnya karena visi dan misi dari Sadu aja itu udah baik bisa ngasih impact ke banyak orang dari segi konten yang diberikan, dari segi kekeluargaannya juga terus dari segi segala macem hal lah yang ada di Sadu, itu bisa kita rasakan disini karena kami pantas dulu karena kita sama-sama belajar Dhamma dengan cara yang modern, jadi gak bosen gitu guys, tebak tangan dulu semuanya thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih